Tiga unit rumah dinas X Bioscopia berastagi kembali dieksekusi oleh petugas Satpol PP Provinsi Sumatera Utara. Berbeda dengan eksekusi sebelumnya, di mana petugas mendapatkan perlawanan dari penghuni rumah. Kali ini penghuni tampak lebih pasrah. Pasalnya, segala upaya yang telah dilakukan tak kunjung mendapatkan hasil. Meskipun begitu, penghuni rumah sempat mengamuk. Mereka menganggap pekerja yang membongkar rumah tersebut terlalu arogan, sehingga merusak sejumlah properti pribadi. Para penghuni rumah yang merupakan karyawan X Bioscopia ini mengaku sangat kecewa. Karena Perusahaan Daerah Aneka Industri Danjasa atau PDAIJ telah mengabaikan hasil rapat dengan pendapat di DPRD Sumut. Dengan RDP itu, penghuni rumah diberi waktu selama 6 bulan untuk mengosongkan rumah dinas tersebut. Jelas, sangat jelas Pak Sani dan Pak Sumardi dan juga Alihwaris Pak Jurkipir Nasution sama sekali tidak ada niat untuk menguasai. Mereka dengan ikhlas akan mengosongkan. Namun dengan PDAIJ memberikan pesangon yang mereka tuntut sesuai undang-undang, bukan dengan peraturan gubernur atau peraturan lainnya. Karena kita tahu undang-undang penaga kerjaan itu adalah aturan tertinggi untuk pesangon dan HH dari karyawan. Kuasa hukum ketiga karyawan X Bioscopia Brastagi ini juga menjelaskan bahwa kliennya tidak ada maksud untuk menguasai rumah tersebut. Mereka hanya meminta hak mereka untuk dibayarkan. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara